Intro Udah lama kamu disini? Tapi kok bisa ya menikah baru beberapa tahun, tapi lebih memilih suaminya, lebih ngebela suami dibanding orang tuanya? Iya A Sobri udah putuskan untuk selalu bersama dede cantik, apapun yang terjadi, tapi A Sobri belum tahu mau kerja apa. Dede cantik, maunya A Sobri kerja apa? Terserah A Sobri aja, yang penting A Sobri seneng ngejalaninya. Lagi pula, berapapun penghasilannya A Sobri nanti, dede akan mensyukurinya. Nah Jan, kalo A Sobri udah kerja teh, baru nanti kita ngomongin hal yang lebih serius. Hal serius apa? Gatau. Rem pak, rem! Tuh, Jennifer gak bilang papa sih kalo mau ngeram. Jennifer lupa, pak. Ya udah, kita balik lagi ya. Rem pak, rem! Tuh kan kalo Jennifer ingetin papa, pasti berhentinya di depan pintu. Iya, pak. Gak dikunci, pak. Masa? Iya. Ngapain papa bawa kuncinya kalo pintunya gak dikunci? Besok-besok kuncinya ikut di pintu aja, pak. Biar gak kebawa. Anak papa pinter. Yaudah masuk yuk. Pertanyaan keringin tuh kewataan aku yaa. Pertanyaan! Ayo. Tentuk pinter. Lepas keringin, panjang! Pertanyaan. Hauh! Pertanyaan. Lembret! Kamu bantu baju terus makan. Setelah itu istirahat yah. Nih! Kunci motor kasih ke nenek. Gila ngek! wszystkie? Tapi mau main kerumau Mido dulu, yah! Ya bih! Ayo bih! Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mak Mak Bawa buku banyak begitu mau diapain? Dikiloin? Ih, kamu otaknya ya Ngeliat buku banyak, men, kiloin aja Ini untuk dibaca Edward Oh iya, Mak Mana, Kunci? Udah sama Edward, Mak Mak, asyik pamit dulu sebentar ya Mau ke rumah Idoi, mau pastiin Udah, lancar belum bawa motornya Bohong tuh, Mak Dia lagi janjian tuh semantin di warung Sumpah, Mak, enggak, Mak Awas kalau bohong Enggak, Mak, iya bener Ceng, mau ikut saya enggak? Mau ngeliat uang banyak tidak? Saya mau ke ATM-nya, cek saldo Cek saldo, cek saldo Cek dosa Udah lama kamu di sini? Saya mau jemput entut Entut mana? Ternyata ada yang gak bisa dirubah oleh waktu Walaupun udah 20 tahun Kesombongan kamu Yoh Entut di mana? Entut lagi belajar sesuatu yang gak pernah kamu ajari Mengaji Yoh, kamu tidak lupa Kamu tinggal sama entut cuma 2 tahun Ditambah beberapa minggu belakangan ini Terus kamu ngerasa udah kasih semuanya gitu Kamu pergi tinggalin entut Saya gak pernah ninggalin entut Keluarga kamu yang ngerampas entut dari saya Lagi pula ngapain sih? Ini mesti dibahas lagi Kita tuh udah gak ada sangkutan apa-apa lagi Selain entut Sekarang ucuk-ucuk dateng ke sini Mau jemput entut Eh, Yoh Saya yang ngerawat entut dan baik Bukan kamu Kamu yang baru berapa minggu belakangan ini ngerawat dia Saya yang lebih sayang sama dia Saya lebih cinta sama entut Kalau emang entut sayang sama kamu Dia gak akan pergi dari kamu Dia gak akan kabur dari kamu Coba selama dia di sini berapa kali kamu hubungi dia Cuma sekali kemarin doang Yoh Justru kamu yang gak pernah hubungi dia Sejak dia umur 1 tahun Karena saya gak tahu entut ada di mana Kamu bawa pergi entut dari saya Kalau aja saya tahu entut ada di mana Saya pasti akan jemput dia Coba sekarang apa? Kamu malah selalu-selaluin dia sama kepala proyek kamu itu kan? Eh, Yoh Kerjaan kamu tuh yang jualan orang Kamu bawa perempuan-perempuan ke luar negeri Untuk dijual Paling gak saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka Saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk entut Sementara kamu apa? Memberikan kehidupan yang lebih baik buat diri kamu sendiri Rela mengorbankan anak saya untuk dinikahi sama kepala proyek Untuk jadi istri kedua itu apa? Buat diri kamu sendiri kan? Kamu itu gak pernah bisa mencintai orang lain selain diri kamu sendiri Terus mau kamu apa? Saya mau kamu pergi dari sini Ini rumah saya Untuk itu anak saya Gak bosan-bosan apa kamu nyakitin hati saya Lalu kamu ninggalin saya Kamu bawa anak saya pergi Sekarang di saat saya punya kesempatan bisa deket sama anak saya Terus kamu mau ambil lagi anak saya Tegak kamu Tegak kamu Tegak kamu Kang Tisna Kenapa tiba-tiba datang ke Ciraos ya? Jemput putih? Jemput putih? Atau mau balikkan lagi sama Coyoyo? Tidak mungkin lah balikkan lagi sama Coyoyo Kum Bener kata kamu Kum Aceh gak bisa dipercaya Kamu bilang gitu Kum? Kapan sih ngomong begitu doi? Waktu itu kamu ngomong sama saya Kum Kapan? Berarti bukan kamu yang ngomong Apaan sih doi ah? Kasian kamu ya Ceng Kalau Kang Tisna balikkan lagi sama Coyoyo Kamu pasti sakit hati lagi Ya kan? Banyak sekali ya cerita-cerita gak jelas di otaknya si doi Ini lagi? Nah kayak manis aja senyumnya Tau gak kawan-kawan Sekarang saya tahu Mengapa orang tidak boleh pakai emas Alhamdulillah Saya tahu dang Kamu pasti akan bilang Karena hanya kamu yang sanggup beli Iya kan? Oh bukan Orang tidak boleh pakai emas Dikarenakan Emas bisa meninggalkan bekas Berarti Jangan lupa like